Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Gambar di bawah menunjukkan sebuah batang homogen yang panjangnya 4 meter Dan bermasa 2 kilogram dalam keadaan setimbang mendatar Karena ujung kiri ditahan oleh gaya gesek ke binding Sedangkan ujung kanan ditahan oleh tali ringan Sebuah beban bermasa M besar 3 kilogram digantung pada batang 3 besar keefisien gesek statis antara batang ke dinding adalah 0,5 Sedangkan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekuan kuadrat Maka nilai D agar batang tetap tiba horizontal sama dengan Oke, jadi kalau kita ilustrasi ini ada batang homogen Kalau homogen titik beratnya di tengah-tengah Berarti kalau kita punya ini batang panjangnya 4 meter Ini ke sini 4 meter Berarti kita anggap misalnya tengah-tengahnya di sini ya Nah, ini ada W batang W batang M kali G Berarti 20 Newton Berarti ini ke sini Ini 2 meter Ini ke sini juga 2 meter Kemudian dikasih beban Beban itu masanya adalah 3 kilo Berarti ada W beban Ini W beban 3 kilo berarti 30 Newton Berjarak D Ada gaya tegang tali T Nah Ini 37 Berarti kalau kita uraikan Nah, ini ada yang namanya T sin 37 Di depan sudut Nah, ada yang ke sana Namanya T cos 37 Jadi ada 2 T cos dan T sin Nah, ini hanya nempel doang Arkan di dinding Cuma nempel Berarti ada yang namanya G normal ke sana Ini ada G normal N Ada G G C Kalau dia jatuh kan jatuhnya ke bawah Kalau andai kata jatuh Maka jatuhnya ke bawah Maka G G C Berlaunan dengan arah gerak Berarti dia ke atas Ini G G G C Nah, kalau kita tinjau Ini berarti kita tinjau 3 nih Untuk translasi Ketika dia bertranslasi Supaya setimbang Berarti Sigma F X nya 0 Sigma F Y nya juga 0 Sigma F X cuma ada 2 gaya Yaitu gaya normal N yang ke kanan Dan gaya T cos 37 yang ke kiri Sama dengan 0 Berarti G normal rumusnya adalah T cos 37 Kita simpan Nah, dalam arah Y Ada gaya gesek ke atas Ada T sin 37 ke atas Ada W batang Ada W beban Yang ke bawah Yang ke atas Berarti T sin 37 positif Ditambah gaya geseknya positif Dikurang W beban Dikurang W batang Sama dengan 0 Berarti kalau kita masukkan ya Tinggal T sin 37 Tambah gaya gesek Sama dengan Min pindah jadi min Ini 20 tambah 30 Jadi 50 Nah Kita punya jadinya 50 Nah, ini kita pegang dulu disini Nah, ingat Gaya gesek adalah Kopisien gesekan Dikali gaya normal Berarti kalau kita masukkan Ini jadinya T sin 37 Ditambah gaya geseknya Mu kali N N-nya siapa? Berarti gaya gesek ini Sama dengan Mu T cos 37 Berarti Mu T cos 37 Sama dengan 50 T nggak tahu Sin 37 0,6 plus Nah, ini kopisien gesekannya Adalah 0,5 Nah, berarti 0,5 0,5 T nggak tahu Cos 37 0,8 Sama dengan 50 Berarti 0,6 T plus 0,5 Kali 0,8 Ya 0,4 T 5 x 8 5 x 8 kan 40 Dia dua disimal Jadi 0,4 Sama dengan 50 0,6 Tambah 0,4 Ya 1 Berarti T-nya kita punya 50 Newton Ini baru kita dapat T-nya 50 Nah, kalau kita mencari Gaya gesek Gaya gesek Adalah Mu Mu-nya 0,5 T-nya 50 Cos 37 Nya 0,8 Coret 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 5 x 8 Itu 40 40 Jadi akan Jemur di atas Dikali Ini coret Coret 5 x 4 Berarti Gaya geseknya Adalah 20 Newton Oke Kita dapat Gaya geseknya Nah Yang berikutnya Supaya dia setimbang Selain translasi Dia juga tidak Berotasi Supaya translasi Dia juga tidak berotasi Artinya Sigma Taunya Sama dengan 0 Kalau kita bicara Sigma Taunya sama dengan 0 Maka kita harus Menentukan letak Titik poros Titik poros Titik dimana Dia tidak Bergerak Kalau dia ini Jatuh Berarti kan Ini jatuh ke bawah Berarti boleh Kita anggap Ini sebagai porosnya Berarti ini Bisa kita anggap Sebagai porosnya Nah Kita anggap Sebagai poros Berarti porosnya Bisa Bilangnya disini Di A Kenapa bukan Misalkan oke disini Bukan Karena kalau dia Jatuh Maka ini jadi porosnya Jadi kayak gini dia Tadinya begini Akhirnya jadi begini Nah Akhirnya begini Lama-lama Terbegini Itu Maka ini porosnya Berarti porosnya di A Porosnya di A Kita tinjau Semua gaya Ada gaya Tesin Ada gaya Tekos Ada gaya F Ada gaya WB WB Ada gaya N Nah Yang melewati poros Jadi gaya yang lewat poros Kita tulis Gaya Yang Lewat Poros A Ini Pertama Adalah Tesin Teta Atau Tesin Tiga Tujuh Ada Tekos Tiga Tujuh Ya kan Ada ini Ada Tekos Ada N Gaya Normal Ya gak Nah ini Ada gaya Normal Ini lewat poros Ada lagi gak Tekos Tesin Oke Sudah Berarti tinggal siapa Terisanya tinggal Tiga gaya Nah Gaya yang lewat Poros ini Ini otomatis Lengan gayanya Nol Karena torsi itu Adalah Gaya Dikali Lengan gaya Lengan gaya Itu jarak Jarak Dari Titik Poros Menuju Gaya Tapi yang Tegak Lurus Gaya Ya sudah Berarti kalau gitu Kalau kita ambil Disini Tinggal Tiga gaya yang kita pakai Ini Misalkan kita Ini ulang lagi Nah Berarti disini Yang bekerja Gaya yang berarti Tinggal ini Tinggal si W Beban Tiga Tiga puluh Tiga puluh Kemudian Ini ada W Batang Dua puluh Newton Ini kesini Berjarak Empat Empat Dua meter Berarti Berarti Ini kesini Berjarak Empat Min D Sama Satu lagi Gaya gesek Yang ke atas Nah Ini kesini Berjarak Empat Meter Ya sudah Berarti tinggal Tiga gaya Kalau kita Bicara Si W B W Batang Maka Lenggan Gayanya Adalah Kita ambil Sini Biar Enggak Perlu Naik Set Nah Ketika kita Bicara W Batang Lenggan Gayanya Dua Dua Dan Menyebabkan Batang Berputar Berlawanan Arah Jarum Berarti Min W Beban Lenggan Gayanya Adalah Empat Ditung dari titik poros Dikurang D Berlawanan Arah jarum jam Berarti Min juga Satu lagi Gaya gesek F Lenggan Gayanya Empat Dia Searah jarum jam Plus Sama dengan Nol W Batang Min Dua Puluh Kali Dua Min Tiga Puluh Kali Empat Min D Ditambah Gaya gesek Tadi Berapa Gaya geseknya Dua puluh Ya Oke Kita punya Ini Dua puluh Berarti Dua puluh Ya Core-core Tiga kali Empat 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 Tiga kali Empat Dua puluh Berarti Kita punya Gaya geseknya Dua puluh Dua puluh Dikali Empat Sama Dengan Nol Ini Min Empat Puluh Ini Min Seratus Dua puluh Ini Min Tiga puluh D Plus Lapan puluh Sama Dengan Nol Ini Coret Coret Tinggal Empat puluh Coret 120 Dikurang Empat puluh Jadi Min Lapan puluh Gitu kan Nah Ini Pindah Plus Kesana ya Oh ini Min kali Min jadi Plus Jadi Tiga puluh D Sama Dengan Delapan puluh Berarti D Sama Dengan Lapan puluh Dibagi Tiga puluh Kita Coret Lapan Bagi Tiga Dapatnya Dua ya Ini Kalau kita Bagi Lapan Dibagi Tiga Dua Dua Kali Tiga 6 Per Dua 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 Diga Koma Nama Bagi Ini Lapan Dua puluh Ya Jadinya Ini Lapan belas Dapat Dua Dua Koma Nama Berarti D D nya Kita Punya 2 Koma 6 Sentimeter Nah Baru Kita Lihat ke Soal Kita Lihat Kita Punya D nya Itu Adalah 2 Koma 6 6 Meter Tuh Jadi Kita Ambil D nya Itu Lebih Dari 2 Koma 6 6 Berarti Kalau Gitu Ambil Aja Minimum Nya Adalah 3 Meter Berarti Jawabannya Yang C Jangan Dua Kalau Dua Nanti Agak Sedikit Gojlak Gitu Karena Nanti Kalau Kurang Dari Dia Nah Kalau Kurang Dari 2 6 6 Ini Menjadi Tidak Seimbang Seperti 7 7 8 9 9 9